Halo Soekarlawan Donor Darah dimanapun Anda berada, saya Diki Ramadhani, Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia Kota Bogor. Hari ini kami sedang berada di SMA Negeri 7. Kami sedang berkegiatan Donor Darah Ghost to School atau DDGTS sesi pertama, yaitu untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Bogor Utara. Kegiatan ini adalah untuk mengajak adik-adik siswa SMA, SMK, dan MA untuk mulai memberanikan diri menonorkan darah. Dengan memberanikan diri menonorkan darah sejak usia muda, maka empati kita akan muncul dari sejak kita masih belia. Empati ini penting sekali dan darah kita adalah kuncinya. Dimana darah adalah sumber kehidupan manusia, dimana bila ada yang kekurangan darah, maka nyawanya tidak akan terselamatkan. Nah, kegiatan DDGTS sesi pertama di Bogor Utara ini tentu bukan hanya berisi kegiatan Donor Darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tipe Pramuka, Keluarcap Kota Bogor. Hari ini berada di SMA Negeri 7 dalam kegiatan Donor Darah Ghost to School. Di sini ada Kepala Sekolah SMA Negeri 7. Assalamualaikum semuanya, saya Bambang Aryan. Saya PLT SMA Negeri 7 Kota Bogor, pertanggal 1 September. Nah, baik Kak. Kak, di sini kan ada kegiatan ya Kak ya, kegiatannya yaitu Donor Darah Kak. Donor Darah pemula bagi siswa SMA Sekota Bogor, Pak. Di sini kita mengadakan awalnya di sini, di SMA 7. Bagaimana tanggapan Bapak tentang Donor Darah pemula ini, Pak? Baik. Saya sangat menyambut gembira dan saya pikir ini sebuah aksi kemanusiaan yang tidak ternilai harganya. Baik. Ini merupakan kepedulian kita sesama untuk STS Darah untuk selamatkan jiwa. Ini yang penting. Dan ini harus dimiliki oleh seluruh generasi anak-anak bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton!